Halo semuanya, bagi kalian with me, I'm CRYN, terima kasih telah menonton video ini Untuk video kali ini, gue yang membahas tentang salah satu anime fall yang sudah tamat ya Anime fall sudah pada tamat ya Dan kita sudah di penghujung tahun 2021 Artinya adalah 2022 tinggal menghitung hari Sekarang adalah hari natal, jadi gue sekalian ucapin aja buat temen-temen gue Yang merayapannya di hari ini Oke, kita lanjut aja ke pembahasan Untuk video kali ini, gue yang membahas tentang prediksi season 2 dari anime Blue Riot Satu anime yang sangat populer juga di musim fall 2021 Oke ya, menurut gue anime yang akan mendapatkan season 2 Kenapa? Sintonya adalah anime ini masih memiliki banyak jumlah chapter Atau chapter manganya masih banyak banget Yang bisa diadaptasi oleh studio ataupun producer Untuk anime season pertamanya cuma berjalan 12 episode Gue agak merasa sedih juga Gue berharapin misalnya langsung 24 episode Tapi yaudah sih ya Mungkin lebih menjaga kualitas Menurut gue kualitasnya bagus Cuma story yang serunya itu bukan berada di season pertama Story yang bagusnya itu ada mungkin di season selanjutnya Jadi cuma merasa tanggung aja gitu Yang serunya malah gak diadaptasi gitu Ya adaptasi bagian yang bukan yang gak seru Tapi bagian prolognya doang Atau bagian awal-awalnya doang Nah, kalau misalnya ini anime yang akan diadaptasi ke season 2 Kira-kira kapan sih? Kalau gue liat dari studionya, Seven Arch Menurut gue ini bukan studio yang cukup sibuk ya Mengingat kalau gue liat projectnya gak terlalu banyak Berbeda dengan A1 ataupun juga Silverlink Yang projectnya berjibun untuk musim-musim selanjutnya gitu Jadi gue berharap Blue Period ini akan dilanjutkan di tahun 2022 gitu Ya, itu secepat-cepatnya Selambat-lambatnya 2023 lah ya Untuk musimnya kemungkinan besar Summer 2022 itu paling cepat Dan kalau lambat ya seterusnya gitu Selambat-lambatnya ya itu Jadi untuk anime ini menurut gue 80% akan dilanjutkan ke season 2 gitu Ya, semoga aja gitu kan Karena gue suka banget Soalnya ada trap yang bener-bener sangat populer di musim ini juga gitu Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan video kali ini Thanks for watch I'm CRY And see you next time